Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh At-tarsut tasek Fi adabil majalisi Wa adabil muhadarati Adab, majelis, dan perkumpulan Ya Bunaya Wahai anakku Iza mararta biqaumin Fakru'uhum assalam Bilafti'al ma'ruf Alladhi waratta bihi As-sunnatun nabawiyyah Wahuwa qawluka Assalamualaikum Jika engkau berjalan melewati sekelompok kaum Maka ucapkanlah salam kepada mereka semua Dengan lafad yang telah dikenal dan berasal dari sunnah nabi Yaitu ucapanmu Assalamualaikum Jangan pernah melewati penghormatan ini Dengan lafad yang lainnya Dari salam-salam model yang baru Jangan pernah masuk ke dalam majelis sekelompok kaum Kecuali setelah mendapatkan izin dari mereka Sebab terkadang mereka sedang membahas masalah yang tidak senang Jika selain mereka mengetahuinya Dan jawilah hadir dalam jamuan manusia tanpa undangan sekuat mungkin Sebab hal itu sangat berat Walaupun bagi orang yang terpandai di masanya Ya bunaya wahai anakku Ungzur ila nafsika Berkacalah pada dirimu sendiri Bila engkau berada di rumahmu melakukan sesuatu yang engkau tidak suka perbuatanmu itu Diketahui orang selain dirimu Kemudian ada seseorang yang tidak engkau kehendaki memasuki rumahmu Dan melihat apa yang engkau lakukan Bukankah engkau merasa kesal dan engkau menghedaki orang tersebut pergi Fagadhalika haluka Wahai anakku Bila engkau diundang menghadiri suatu majelis Sedang engkau termasuk orang yang berusia muda diantara yang hadir Jangan engkau duduk sebelum engkau dipersilahkan Bila engkau duduk Janganlah mendesak orang yang lebih dahulu duduk Atau jangan sekali-sekali mengusir mereka Atau mengusir seseorang dari tempatnya Kecuali dia mempersilahkanmu menempati kursinya Janganlah maju untuk duduk di tempat yang lebih tinggi Tadkala di majelis itu ada orang yang lebih berhak darimu untuk duduk di tempat itu Bila engkau duduk di suatu tempat Kemudian datang orang yang lebih patut menepatinya Persilahkan untuk menduduki tempat tersebut Sebelum engkau diperintahkan untuk pergi Maka kemuliaanmu di mata mereka akan bertambah Ya bunayya Wahai anakku Iza jalasta fi kaumin Fala tatkul ma'ahum fi hati sihim hatayat huluga Bila engkau berada dalam suatu pertemuan Jangan engkau masuk dalam pembicaraan sampai engkau dipersilahkan bicara Janganlah berbicara lebih dahulu sedang di tempat itu ada orang yang lebih utama darimu untuk memulainya Jika engkau berbicara maka janganlah apa yang engkau ucapkan Kecuali kebenaran Jangan terlalu panjang lebar Kecuali kadar menyampaikan alasan Dan jangan engkau sanggah perkataan orang lain Kecuali dengan adab yang baik Dan menjaga dari kesalahan lesan Hindarilah tertawa terbahak-bahak dalam ruang pertemuan Karena hal itu termasuk adab yang rendah Dan perbuatan yang hina dalam pandangan orang Sedikitkanlah bergerau sebisa mungkin Sebab banyak bergerau dapat menghilangkan kemuliaan Dan terkadang menyebabkan hati orang yang terdengar bosan terhadap Janganlah engkau berteman Kecuali dengan orang yang memiliki harga diri Orang yang mulia Orang yang menjaga diri dari sesuatu yang haram Dan yang sempurna akhlaknya Jangan berteman dengan pengumpat dan pengadu domba Atau dengan orang-orang fasik sekuat tenagamu Dan jangan berkumpul dengan orang-orang yang fasik Dan orang-orang yang tak tahu malu Jauhi olehmu berteman dengan orang-orang yang berakhlak rendah Suka mengada-ngada dan munafik Sebab akhlak yang hina Akan berpengaruh terhadap orang lain Seperti api membakar kayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh